Pemirsa Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah gelar malam apresiasi guru dan tenaga kependidikan serta Satuan Pendidikan Tahun 2023. Dalam kegiatan ini, Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktavian diserahkan langsung berbagai penghargaan untuk insan pendidikan. 183 orang terdiri dari Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Jenjang Paut SD hingga SMP dan 588 Satuan Pendidikan berpartisipasi dalam Lomba Apresiasi Dinas Pendidikan Awad Tahun 2023. Untuk mengapresiasi para juara yang berjumlah 67 orang dari semua kategori lomba, pemerintah daerah setempat gelar dalam apresiasi BTPK dan Satuan Pendidikan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktaviandi. Sekretaris Daerah Hulus Sungai Tengah Muhammad Yanni mengharapkan melalui sektor pendidikan literasi dan indeks pembangunan manusia terus meningkat serta adanya keberlanjutan dalam pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Sesuai dengan semangat muda Bupati Aulia Oktaviandi. Tentunya literasi meningkat, indeks pembangunan manusia kita meningkat melalui sektor pendidikan. Karena bahwa prestasi yang kita capai di tingkat nasional, ya ternyata harus didukung, apa namanya, basisnya adalah di kabupaten. Jadi seperti, apa namanya, kita untuk Google, ya itu terbanyak di Kalimantan Selatan, tertinggi. Jadi keberlanjutan-keberlanjutan, pengembangan-pengembangan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di HST akan lebih mumpuni dan lebih semangat dengan semangat muda Bupati Hulus Sungai Tengah. Apresiasi Dinas Pendidikan OWAP tahun 2023 ini memperlombakan 10 kategori lomba yaitu lomba video pembelajaran, lomba guru, kepala sekolah, dan pengawas inspiratif, juga lomba komunitas belajar terbaik. Kemudian lomba kehumasan terbaik, lomba perencanaan berbaris data, lomba digitalisasi terbaik, lomba sekolah kopi, serta lomba sekolah semerbang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.